Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan senantiasa mengucapkan kalimat utahmid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua nikmat dan juga karunia Yang telah diberikannya kepada kita semua Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafa'atul udmah Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Fit dini wa dunya wal akhirah Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sempatkanlah baca 70 kali Habis duha'at pada hari Senin tanggal 16 bulan Dulhijjah ini Insya Allah fitnillah bisa menjadi wasilah du'a Dan juga dikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar siapa saja yang kekurangan akan diberikan kecukupan Barang siapa yang miskin dijadikan gaya Barang siapa yang usahanya pekerjaannya bangkrut Akan dijadikan kelancaran dan kesuksesan Dan barang siapa yang sudah punya masalah Atau sedang memiliki problem-problem Akan dibereskan semua masalahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu pertanyaannya Amalan apa yang kita bisa baca 70 kali Sahabat Taman Surga sebelum kita lanjut silahkan Kepada sahabat yang baru saja bergabung dengan kami Kemudian ingin senantiasa bersilaturahmi dengan kami Dan juga mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya Silahkan tekan tulisan subscribe berwarna merah Yang ada pada bawah video ini Kemudian lihat di sebelah kanannya ada gambar lonceng Tekan loncengnya sekarang Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Dan kabar baiknya yang namanya subscribe ini gratis Dan tidak dipungut biaya Namun insya Allah bisa menjadi amal soleh Dan juga pahala jariah bagi Anda Karena telah memberikan bantuan kepada kami Dalam berdakwah Bantu juga share video ini kepada sanak keluarga Yang butuh informasi ini Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka Dan juga mengalirkan pahala jariah untuk Anda Sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah Disampaikan di dalam hadis Bahwa barang siapa yang membaca kalimat ini Maka akan dimudahkan dalam setiap kesulitannya Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhu Berkata baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa menetapi membaca istighfar Maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan Solusi dari setiap penderitaan Dan Allah memberikan rezeki untuknya Dari arah yang tidak disangka-sangka Hadis riwayat Abu Dawud Sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah Disampaikan di dalam hadis ini Bahwa barang siapa yang mau dengan langgeng Dengan rutin Memperbanyak membaca istighfar Maka semua kesulitannya akan dimudahkan Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu An Abi Hurairah radiyallahu anhu Kala sami'atu Rasulullah s.a.w. bersabda Ya'kulu Wa'ullahi inni la astaghfirullah Wa'atubu ilaih Fil yaumi akthara mim sab'ina marrotan Rawahu Bukhari Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu Berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Demi Allah Sungguh aku benar-benar beristighfar Dan bertobat kepada Allah Lebih dari 70 kali dalam sehari Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Kita telah diberikan contoh Diberikan suri tauladan Oleh baginda Rasulullah s.a.w. Beliau yang memiliki sifat maksum Yang dijaga dari perbuatan dosa Dan noda oleh Allah s.w.t ini Beristighfar setidaknya 70 kali Di dalam satu harinya Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini tempatnya salah Tempatnya hilaf Tempatnya berbuat dosa Sekarang tobat besok diulangi lagi Sekarang tobat besok maksiat lagi Inilah manusia Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah Astagfirullah Hawa'atubu'ilaih Astagfirullah Hawa'atubu'ilaih Astagfirullah Hawa'atubu'ilaih Bacalah istighfar ini Setidaknya 70 kali Habis sholat duha Kemudian lanjutkan Habis sholat 5 waktu Bacalah Astagfirullah Hawa'atubu'ilaih Astagfirullah Hawa'atubu'ilaih Astagfirullah Hawa'atubu'ilaih Astagfirullah Hawa'atubu'ilaih Atau bisa dibaca seperti ini juga Astagfirullah Astagfirullah Wa'atubu'ilaih Astagfirullah Wa'atubu'ilaih Astagfirullah Wa'atubu'ilaih Begitu ya sahabat Taman surga Mari mulai sekarang Barang siapa yang sekarang Sedang memiliki masalah Apa saja masalahnya Apapun problem-problem Anda Yang belum selesai pada hari ini Ayo Kita sudah diberikan kunci penyelesaian Masalah kita ini Sebelum diberikan kepada kita Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Telah diajarkan Telah diberitahukan Bagaimana cara untuk mengatasinya Dan kunci-kunci itu Diberikan kepada Bekinda Rasulullah S.A.W Dan diajarkan Kepada sahabat-sahabatnya Sampai sekarang Sampai kepada kita Terkadang kita lupa Kita terlalu fokus pada Masalah kita Kita terlalu fokus dengan Apa yang harus kita Selesaikan Apa yang harus kita Lakukan Apa yang harus kita Kerjakan Sehingga kita lupa Kalau sebenarnya Kunci itu Sudah diberikan Apa kunci itu Yakni Memperbanyak Membaca Istighfar Memperbanyak Membaca Istighfar Memperbanyak Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sahabat Taman Surga Mari perbanyak Membaca Istighfar Semoga kita Senantiasa Diampuni Dosanya Dilancarkan Rizkinya Dimudahkan Kehidupannya Semoga video ini Bermanfaat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video